Intro Di sela-sela Goes, kemudian para peserta Goes juga berkunjung ke puskesmas Balaworti. Yang mana juga ditunjuk untuk menjadi salah satu lokasi pembagian bantuan peduli stunting. Di lokasi acara sudah nampak beberapa penerima bantuan peduli stunting dengan membawa anaknya masing-masing. Pemberian bantuan sebagai bentuk upaya untuk membantu menekan angka stunting yang ada di kotak diri. Karena makanan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Selain itu, tak hanya pemberian bantuan peduli stunting kepada masyarakat sekitar. Namun, di sini seluruh penerima bantuan juga diberikan sedikit sosialisasi terkait dengan stunting. Hal tersebut dikarenakan tak sedikit dari orang tua yang terkadang masih kurang paham terkait dengan stunting. Sehingga harapannya setelah orang tua paham mengenai stunting, dapat memantau perkembangan anak dan memberikan yang terbaik untuk menyongsong generasi emas 2045. Bantuan peduli stunting yang diberikan diantaranya meliputi makanan sehat dan bergizi untuk anak. Dan inilah prosesi penyerahan bantuan peduli stunting yang diserahkan langsung oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Gediri. Dan beberapa pihak lainnya kepada para penerima bantuan yang tak lain merupakan warga masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini, total terdapat sekitar 270 paket bantuan yang diberikan. Yang dibagi menjadi 3 titik, untuk masing-masing titik ada sekitar 90 penerima. Yang mana semoga dengan adanya bantuan berupa semako dapat membantu warga dalam menekan angka stunting. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Gediri, Petrol Munir. Tadi mulai dari puskesmas Sukorame, terus lewat Baluwerti dan berakhir di puskesmas Keleti. Ini kita berikan semacam bantuan sembako kepada keluarga stunting masing-masing puskesmas 30 penerima. Jadi totalnya 9 x 30, ada 270 penerima. Setelah melakukan penyaluran bantuan, kemudian quest dilanjutkan menuju ruta selanjutnya. Meskipun sudah menjelang siang, tapi tak mengurangi semangat seluruh peserta Goes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Quest yang berlangsung juga ditandai sebagai sinergi bersama para tenaga kesehatan agar ke depan dapat lebih solid lagi. Jika para tenaga kesehatan memiliki semangat yang tinggi, serta solidaritas yang tinggi, maka dapat memudahkan untuk menjalin kerjasama dan bersinarki bersama mencapai beberapa tujuan yang tak lain adalah mewujudkan kotak diri sehat dan bebas stunting. Quest yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kotak Diri merupakan salah satu inovasi untuk mencegah stunting. Kemudian yang lainnya juga berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit dan menerjunkan dokter spesialis anak di setiap puskesmas secara terjadwal. Sehingga jika terindikasi ada balitas stunting di Pojandu akan dirujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan. Dinas Kesehatan Kotak Diri merupakan salah satu inovasi untuk menjalin kerjasama dan menjalin kerjasama dan menjalin kerjasama dan menjalin kerjasama dan menjalin kerjasama. Seluruh peserta tidak hanya didominasi oleh kaum remaja saja, namun beragam usia. Semuanya ikut berpartisipasi dalam rangka memeriakan Hari Kesehatan Nasional 2023 dan dalam rangka upaya penjagaan stunting di Kotak Diri. Untuk penjagaan stunting sendiri selalu diadakan monitoring dan juga evaluasi dalam penurunan angka stunting seperti yang disampaikan oleh Hendi Suprianto. Untuk stunting di Kotak Diri, Alhamdulillah ini terkena dengan usaha kita semua, pemberian makanan tambahan dan sebagainya. Sehingga harapannya kasus stunting di Kotak Diri ini juga berangsur-angsur akan turun. Sudah dikeluarkan evaluasi ya ini penurunannya, namun demikian evaluasi itu kan tidak bersifat satu bulan, dua bulan. Karena ini masih proses untuk pemberian makanan tambahan belum selesai. Sehingga untuk evaluasi akhir, nanti akhirnya beberapa bulan setelah pemberian makanan tambahan itu akan dilakukan evaluasi lagi.